Masa NU Jatim jadi pertempuran Cak Imin versus Mahfud MD, siapa yang akan unggul? Bakal calon wakil presiden, Cawapres, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut partainya, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sudah menguasai basis masa Nahdlatul Ulama, NU, di Jawa Timur. Bahkan kata Cak Imin, PKB lebih menguasai basis masa tersebut ketimbang Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Mahfud MD selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh NU dari Jawa Timur, sehingga dia berpotensi mengerus suara NU di Jatim yang jadi rebutan para Capres dan Cawapres. Insya Allah, insya Allah, PKB lebih menguasai basis NU, kata Cak Imin saat ditemui awak media usai mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional, di Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah, Minggu, 22 Oktober 2023. Cak Imin menegaskan PKB adalah parpol yang meraup suara tertinggi di Jawa Timur dan terbanyak kedua di Jawa Tengah. Dia mengklaim PKB hanya tinggal merebut posisi pertama sebagai partai dengan suara terbanyak secara nasional dan memenangi pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Tinggal menggeser sedikit jadi juara satu pilek menjadi juara satu Pilpres, ujar Cak Imin. Apalagi luar Jawa, lebih gampang, tambah ketua umum PKB tersebut. Ia menambahkan, NU selama ini tidak pernah khawatir dengan perbedaan pendapat saat ditanya potensi terpecahnya suara NU Usai Mahfud masuk ke dalam bursa kandidat. Yang penting PKB solid, tutur Cak Imin. Untuk informasi, sebelumnya PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Dosen ilmu politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Hoyrul Umam menyebut masuknya Mahfud MD jadi Cawapres Ganjar akan mempengaruhi peta suara NU di Jawa Timur. Umam juga menyebut kehadiran Mahfud sebagai pesaing pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar berpotensi mengganjal target PKB di Jawa Timur. Masuknya Mahfud MD sebagai kontestan Pilpres berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengkonsolidasikan basis pemilih Nahdiin, warga NU, untuk bersatu nendukung Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, ucapnya. Adapun Anis dan Cak Imin telah mendaftarkan diri sebagai bakal Cawapres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Kamis, 19 Oktober 2023. Pada hari yang sama, Ganjar dan Mahfud juga telah mendaftarkan diri ke KPU.